Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channelnya Mas Yanto nih Mas Mas Yanto ada di edisi jalan-jalan lagi di kota Salatiga tepatnya di Ridujuyo Karwos lagi ini ada permintaan untuk koles kaca Kijang Innova nah ini kaca depannya menurut yang punya mobil dulu pernah dibersihkan salon dibersihkan jamurnya tapi kurang maksimal ya ini terpaksa panggil Mas Yanto untuk memperbaiki katanya kacanya ini berjamur dan lumayan tebel kacanya mobilnya di belakang kita cek ya kawan-kawan dan sahabat kecema kacanya seperti apa oh betul sekali bos ini kaca depannya jamurnya lumayan tebel jadi kalau untuk perlihat biasanya kurang nyaman dan ini juga sudah mulai banyak tembong-tembong mungkin ini pernah dibersihkan tapi kacanya masih tetap kurang dening ya ini bawah ini juga kotor banyak banget dan ini juga ada goreng wiper tipis-tipis yang terutama pojok-pojok seperti ini guys wuhh banyak banget ya guys ya seperti ini kacanya berjamur gulet-gulet ini diangkat bibernya nanti dicopot untuk mempermudah nah ini tembong-tembong seperti banyak banget ya ini untuk perawatan kaca memang ya tidak agak sembarang ya kalau sembarang hasilnya kacanya bukannya bening malah ini jamurnya agak tebel banget ini kayaknya kurang nyaman nanti kita poles kita bersihkan supaya jadi bening lagi nah untuk perawatan jamur kaca itu kita ada dua proses ya itu prosesnya nanti tetap kita bersihkan dengan obat jamur tapi untuk pinggir-pinggir dan untuk yang terlalu dekat dengan karet supaya tidak rusak karetnya nanti kita bersihkan supaya semuanya kelihatan seperti baru lagi ikuti terus video masyata jangan lupa subscribe dulu dan notifikasi loncengnya ditekan supaya bisa selalu mengupdate video masyata yang terbaru ya terima kasih atas kerjasamanya ya ini ternyata malah di disuruh ngerjain ini bos dulu kacanya juga banyak gorex beeper bos korola twincam nanti setelah ini baru kijang linopanya itu ya bos ini bos kacanya ini ternyata sama bos kacanya gorex beeper kalau didekati seperti ini ya bos ya lumayan parah sama dengan linopanya itu bos ini juga ada gorex beeper ini kelihatan banget bos ya nanti dipoleh supaya bisa live lagi biasa untuk mengawali polas kaca itu dimulai dari pinggir ke tengah nanti porosnya ke titik pemasangan wiper ya jadi gerakannya memang selalu seperti itu jadi seperti kipas nanti perlahan atau kita sedikit demi sedikit nanti akhirnya akan kelihatan seperti apa hasil polesan kita selama kita telaten selama kita tidak buru-buru hasilnya dipastikan bisa bagus dan jadi bening ini bos jadi kaca yang telah dipoles itu kalau lihat sini lebih bening bos silapkan ibu juga lebih lebih licit seperti ini bos ini garisnya sudah putus nah yang gini juga masih agak buruk ya nanti dipoles semua supaya bening lagi setiap poles kaca atau kita memulai garisnya harus lurus atau harus terarah jadi nanti bisa untuk membedakan antara garis atau bagian yang sudah dipoles sama yang belum ini bos yang atas bos sudah dicoba juga bos hasilnya seperti ini bos nah yang ini juga barat wipernya masih kelihatan banget yang sini sudah bening ini untuk kaca korolanya get korola sudah selesai bos ini kaca yang tadi banyak goreng wiper sekarang sudah bening lagi ini ya di yang sini juga oke nanti tinggal lanjut yang Innova bos kok bikin mulai kaca bunda akor dulu bos ya ini katanya juga banyak jamur bos jadi kaca estorik supaya top bunda akornya putih-putih semua bos ini berpaling nanti Apalagi selesai tinggal poles kacanya Seperti tadi poles kaca Corolla Gerakan kita tetap sama Sebenarnya poles kaca itu gerakannya Begitu-begitu saja Tidak perlu banyak gaya Yang penting Kalau kita telaten sedikit demi sedikit Tetap hasilnya tetap Bisa lebih baik daripada tidak dipoles Jadi kita tidak perlu cari cara-cara Yang aneh-aneh untuk poles kaca Selama kita mengikuti panduan Hasilnya pasti bagus dan oke Ini berus yang sudah dipoles Kalau dilap biper biasanya lebih mudah Dan minyaknya hilang Nah ini Sudah dipoles Lebih bening ya bos Satu garis ini Yang ini masih agak kehitam-hitam Yang ini juga ini Nah ini lebih bening Yang sebah ini ya Dipoles semua Yang kusum-kusum ini Ini bos Bondi akornya sudah selesai bos Jadi kacanya Kalau lihat lampu sana itu lebih bening bos Stop Nah ini tapi gores-goresnya Wipers sudah hilang semua Nah ini tidak lanjut Innova itu bos Ini lanjut Innova nya ya bos Akhirnya dipoles supaya oke Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini bos Ini bos kalau sudah dipoles Biasanya dilapkan itu juga pokoknya Opel ini Kelihatan bening bos Yang ini masih agak Apa Gelap Nah yang atas juga masih banyak jamur ini Nah ini yang satu garis sudah dipoles Oke Siap Ini bos Innova nya juga sudah selesai Ini tadi kacanya banyak jamur Sudah sip lagi Ini sesuai Permintaan jam 3 Sudah selesai ini Top Just gadus pokoknya Oke Demingan tadi bosku Acara Poles kacar Di Ridhojoyo Carbos Salatiga Tiga unit sekaligus Ini bosnya kentir Jadi Ngoyak-oyak Ngomongnya Nomor satu semua Bos ini bos Innova nya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Di channel mas yanto lain Yang lain Semoga video tadi bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh